Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa pengacara keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Siman Cuntak bersama tim tiba di Jambi. Dalam hal ini, tim pengacara berencana kembali meminta surat kuasa untuk melaporkan terkait tindak pencucian uang terhadap rekening almarhum Yosua. Tim pengacara Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat Kamarudin Siman Cuntak bersama timnya tiba di Jambi pada Kamis 18 Agustus 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kamarudin ke Jambi ini untuk meminta surat kuasa kembali kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua guna melaporkan kembali beberapa delik laporan terkait kasus kematian Brigadir Yosua. Dalam kesempatan ini, Kamarudin mengatakan meminta lima surat kuasa, diantaranya ialah tindak pidana pencucian uang, di mana sebelumnya Kamarudin mengatakan uang Brigadir Yosua dicuri oleh Irjen Verdi Sambo. Uang senilai 200 juta rupiah dipindahkan dari rekening pribadi Yosua ke rekening Verdi Sambo yang terdata pada tanggal 11 Juli 2022. Selanjutnya, ia juga melaporkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang membuat laporan palsu terkait tuduhan Brigadir Yosua yang melakukan pelecehan seksual. Kemudian ketiga, surat terkait upaya menghalangi penyelidikan atau obstruction of justice, yang mana melanggar pasal 221 KUH pidana Junto, pasal 223 Junto, pasal 88 tentang pemufakatan jahat. Surat kuasa keempat tentang menyebarkan informasi bohong dan memfitnah orang mati, termasuk diantaranya keterangan eks Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi, dan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Dan surat kuasa terakhir terkait perbuatan melanggar hukum, akan digugat secara perdata perbuatan melawan hukum. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa, karena kita warning Ibu Putri supaya sarar tapi tak mau sararnya. Jadi kita mau melapor dia. Selain itu kan? Selain itu, ya itu aja. Jadi kita mau, saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik, di mana beliau sama Berdisambo membuat laporan palsu, dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menolongkan senjata, padahal itu tidak benar. Dan laporan menolongkan itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya. Maka itu melanggar pasal 317, 318 kawabidana, junto pasal 5556. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal, tetapi uangnya dicuri terikininnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022.